Sinteng sebut faktor timnas U20 sulit teguk Uzbekistan Sinteng bakal rembang squad untuk piala dunia U20 Kepastian Justin Hapner perkara pemanggilan ke warga negaraan Sinteng sebut faktor timnas U20 sulit teguk Uzbekistan Pelatih Sinteng akui masalah poster membuat timnas Indonesia U20 sulit buat tumbangkan Uzbekistan U20 di piala Asia U20 2023 Meski begitu Sinteng menilai timnas Indonesia U20 sudah tampil cukup bagus Hal itu diakui oleh Sinteng karena anak asunya mampu memberikan perlawanan ke tuan rumah Namun Sinteng juga akui kalah poster menyulitkan hoki carakan dan kolega untuk meraih kemenangan Fisik pun menjadi kekurangan timnas Indonesia U20 menurut Sinteng Kabar terbaru FIFA Matchday Tim Afrika jadi lawan timnas Indonesia Seperti diketahui PSSI masih mencari lawan untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday 2023 Setelah dipastikan batal melawan timnas Bolivia dan timnas Turmagnistan Tim Beraputi terus menggoda negara lain Timnas Indonesia dikabarkan melawan timnas Burundi dan timnas Kenya pada FIFA Matchday Maret 2023 Bahkan ada kemungkinan skuad Garuda menjalani turnamen mini dengan kedua negara tersebut Hal tersebut pertama kali dicuitkan akun Twitter at 257 vote yang biasa memberikan update terkait sepak bola Burundi Burundi akan melawan Kenya dan Indonesia dalam pertandingan persahabatan Kedua pertandingan itu akan dibandingkan di Indonesia pada akhir bulan ini Tweet akun Twitter at 257 Indra Syafri buka peluang pemain Liga Jepang masuk di skuad SEA Games 2023 Sebagaimana diketahui timnas Indonesia U22 akan memintas di SEA Games 2023 Turnamen itu akan berlangsung di Kampungja pada 5 hingga 17 Mei 2023 mendatang Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri membuka peluang peratama Arhan Yang saat ini bermain di Liga Jepang untuk bermain di SEA Games 2023 Namun Indra mengatakan pemanggilan Arhan bukanlah fokus utama Walau begitu Indra mengatakan pihaknya akan berfokus untuk mencari bakat pemain lokal terlebih dulu Karenanya Arhan tidak akan menjadi prioritas utama timnas Indonesia U22 Sinteng bakal rombak skot untuk piala dunia U20 Juru taktik timnas Indonesia U20 Sinteng mengalihkan fokus ke piala dunia U20 Usai skotnya gagal melaju ke piala Asia U20 2023 Setelah itu pihaknya akan melakukan perubahan dalam timnas Indonesia U20 Untuk mengarungi piala dunia U20 2023 yang akan berlangsung di tanah air pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang Sinteng rugi gelandang andalannya tak dapat berkuat timnas U20 Gelandang persisolo Zenedin Faris mengalami cedera yang parah saat memperkuat timnas Indonesia U20 Di kejuaraan piala Asia U20 2023 Selain harus naik meja operasi, ia dipastikan absen dalam waktu yang lama Cedera yang dialami Zenedin Faris ini terjadi saat menjalani latihan bersama timnas Indonesia U20 Menjelang laga perdana grup api ala Asia U20 2023 melawan Irak U20 Setelah menjalani proses magnetik restoran imaging gelandang berusia 18 tahun ini Didiagnosis mengalami ACL Menurut penjelasan persisolo, Zenedin Faris harus menjalani operasi untuk memulihkan cedera tersebut Bahkan dia harus melakukan rehabilitasi selama 8 bulan Tisnya timnas Indonesia U22 tahap pertama berakhir Indra Syafri juret pelawasan pemain Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri melakukan penjuretan pemain seiring berakhirnya Pemusatan latihan tahap pertama Tisnya timnas Indonesia U22 tahap pertama yang sudah berlangsung sejak 1 Maret 2023 ini Diikuti oleh 34 pemain Mereka berasal dari KPRI Liga 1 2022, 2023 dan Liga 2 Nantinya para pemain yang dicoret akan dikembalikan ke klubnya masing-masing Sisanya bakal ikutnya setahap kedua yang dijadwalkan dikelar sampai 16 Maret 2023 Kepastian Justin Hapner berkara pemanggilan ke warga negaraan Justin Hapner sedang hangat diperbincangkan lantaran pemanggilan dirinya ke timnas Belanda U21 Hassani Abdul Ghani memberikan statement terkait Justin Hapner Menurutnya hati Justin hanya untuk timnas Indonesia Di lain sisi kabarnya Hapner menunggu kepastian dari PSSI untuk penyelesaian proses naturalisasinya Pemanggilan Justin ke timnas Belanda U20 pertanda jika pemain ini bagus Justin lebih memilih timnas Indonesia Bersama federasi kami ingin menyelesaikan masalah status Justin Hapner Sehingga mereka segera dapat membela timnas Indonesia Ungkap Hassani Bersama federasi kami ingin menyelesaikan masalah Keem 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 puisat